Sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Jambi TV sebagai media lokal terbesar di Provinsi Jambi melakukan pemotongan satu ekor sapi di halaman kantor Jambi TV dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dalam proses pemotongan tampak rasa solidaritas dan kekompakan yang sangat solid untuk bersama-sama menjalankan ibadah kurban. Juru Semeli Hewan Kurban Ustadz Robiul Awal yang didampingi langsung pimpinan Jambi TV David Mursal mengatakan hari Iko merupakan kegembiraan yang luar biasa. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, Jambi TV masih dapat menjalankan satu ibadah, yakni ibadah kurban, yang mana ibadah kurban Iko merupakan perintah yang luar biasa dari Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini, ini suasana yang sangat luar biasa kegembiraan kita. Walaupun dalam suasana COVID-19, Alhamdulillah kita masih tetap menjalankan suatu ibadah, suatu perintah, ialah ibadah kurban. Yang mudah-mudahan kurban kita menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah SWT. Kurban adalah suatu perintah yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah mengembarkan, ibadah dan sedekah harta yang terbaik adalah ibadah kurban. Dan sebaik-baik ibadah fisik itu adalah sholat. Makanya Allah memerintahkan kita, dirikan sholat dan berkurban.